Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini di channel ini PJ Cida Humor yang servis Kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana mengatasi lupa pola atau lupa sandi pada handphone Y12i Pertama kita harus melakukan hard reset Bagaimana melakukan hard resetnya Sebaiknya kalian simak video ini dari awal sampai dengan selesai Baik pertama kita matikan dulu handphonenya Tekan tombol power beberapa detik Oke disini ada keberangan Pilihan lalu kita pilih daya mati Dan secara otomatis handphone akan mati Selanjutnya untuk masuk mode recovery Kita tekan volume up Dan tombol power secara bersamaan Volume up lalu tekan tombol power beberapa detik Lalu lepaskan ke dua tombol Sekarang ada pilihan Kita pilih dengan tombol volume down Lalu masuk ke recovery mode dengan tombol power sebagai ok Oke kita tunggu sebentar agar handphone masuk ke menu recovery mode Baik disini handphone sudah masuk ke menu recovery mode Lalu ada tiga pilihan Kita pilih clear data Lalu kita pilih clear all data Di sini ada keterangan clear all data Only phone system data will be clear Musik, foto, dan lain sebagainya Tidak dihapus Kita tekan ok Kita tunggu sebentar Clearing data Letakkan handphone di tempat yang kemen Oke All data clear Di sini kita pilih return Kita kembali Lalu kita pilih restart Kita tekan ok Cukup mudah untuk melakukan clear data pada handphone Y12S ini Cukup melakukan Tekan tombol volume up Dan power Secara bersamaan Agar kita masuk mode recovery Terlihat handphone sudah mulai bernyala Kita tunggu sampai masuk ke menu awalnya Terima kasih telah menonton Ini handphone sudah masuk ke menu utamanya Kita klik mulai Kita klik lokasi Indonesia Kita klik next Setelah setuju Kita hubungkan ke jaringan ini Oke masih menyiapkan ponsel Guys disini kita pilih jangan salin Kita tunggu sebentar Masih memperiksa info Karena kasus awalnya adalah lupa pola Disini kita harus Membypass Handphone ini Oke Untuk sementara Sampai disini dulu video saya ini Untuk FRP bypass akun Google pada Vivo Y12S ini Kalian simak video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa Untuk Selalu bersedekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton